Hai dan halo teman-teman, balik lagi di JTV Channel Jadi udah teman-teman kayak ini kita kembali di Game Class Royale Teman-teman, pertama-teman mohon maaf nih baru bisa upload video lagi Karena kemarin tuh habis dari Natalan nih teman-teman Karena saya melayakan hari-hari Natal bersama keluarga tentunya ya Jadi baru sempet upload video lagi Dan disini saya lagi mainin challenge ini ya teman-teman Holiday Tournament ini gak bisa diganti ya Oh, harus buka dulu teman-teman Dan disini saya udah dapet 8-0 Saya mau lanjutin dan saya mau share deck buat teman-teman semuanya Yang mungkin kesulitan atau bingung milih deck di Double Elixir nih ya Bisa dibilang challenge-nya itu seperti itu Holiday ini atau special Natal mungkin Supercell kasih hadiah yang luar biasa ke kita Para player-nya ya teman-teman Dan disini kita akan collect langsung aja epic chest-nya Disini kita akan mendapatkan 1 executioner 5 mirror saya berharap si Inferno Electro Dragon Karena saya kurang itu aja yang belum Max Rage Kemudian, oh kita dapetnya gak sesuai harapan teman-teman Tapi kita dapet gold tambahan dari kartu yang udah Max Nah teman-teman, dan ini ada deck yang saya pake Teman-teman, ini deck cepet banget buat mainin di challenge ini Kalian bisa liat di history saya 1 menit yang lalu 1 menit artinya saya bisa menang teman-teman Pake deck ini 3-0 lohan, PK semua loh teman-teman Kalian bisa liat PK, PK Giant Skeleton, PK, PK Ada Sparky, PK, PK Udah ya ini push trophy saya Oke teman-teman Jadi di video kali ini saya gak push trophy ya teman-teman Tapi saya mainin challenge dulu Mainin challenge yang ini Yang kita bisa mainin dari holiday tournament Ini masih free entry Pertama kali coba dan hasilnya lumayan well Dan kita langsung aja lanjutin disini Kita battle Deck ini tuh tinggal spam-spam doang Bener-bener tinggal spam doang Saya dapet deck ini dari pemain yang udah dapet 30-an win Tadi saya liat Wey, decknya ngeri juga Dan saya coba Oh ternyata enak, bener-bener enak decknya dipakai Dan 2 kartu yang udah lawan keluar ini ya teman-teman Kita bisa liat Ice Spirit dan juga Itu ya Goblin Gang Dan disini kalian bisa liat Lawan udah mulai nge-push Dan sakit banget Pushnya kita harus pake Mega Minion disini Buat ngebendung push dari lawan Oke dan dia udah pake itu Oke kita akan pake poison aja disini Kita save disini Oke kayaknya kita akan dapet hit Oh dia udah cycle balik ke Mini PK lagi Kayaknya ini decknya yang Mini PK freeze itu ya Namun Hawk Rider Mini PK freeze Jadi fix dia gak ada Tornado Kita harus hati-hati jangan sampe menumpuk kartu kita aja Kita akan pake disini Prince Kemudian Electro Dragon disini Buat kasih stun ya ke Hawk Rider nya Oke disini kita akan poison aja Aduh meleset ke Princess nya teman-teman Kita pake disini Guards kita buat menahan push nya Oke kita gak perlu save kayaknya Kita push lagi Nah disini kita bisa dapet hit yang lumayan Ketor dia sebelah kiri ya teman-teman Kita push lagi Dan dia udah menggunakan Princess nya ke depan Disini artinya dia akan focus defense ya teman-teman ya Kita akan pake MM disini Kita guards disini Kita tumpuk aja kartu kita Oke kita jangan save dulu Nah kita pake giant lagi Kita geser Princess ke Princess dulu Oke kita poison disini Oke kayaknya kita bisa dapetin Torn dia sebelah kanan Down Kita pake MM aja untuk menawai knockrider nya Hmm sakit juga ya push nya Kita akan pake Electro Dragon disini Oh dia udah push lagi Nah Princess dia membuat bingung saya ya teman-teman Jadi gak ada celah untuk saya untuk Menyerang karena dia selalu menyerang ya Kita akan pake disini Prince Oke dia udah mulai push Kita pake MM Tapi freeze nya belum keluar-keluar teman-teman Disini kita akan pake Electro Dragon Kita lanjut dengan Miner kesini Kita poison dulu disini Oke kita lihat dulu Ada sedikit celah kita push aja Karena masih ada poison kita ya teman-teman Dan kayaknya kita udah bisa menangin Challenge kali ini atau match kali ini Melawan deck Apa ini ya Bisa dibilang deckhawk cycle ya teman-teman Jadi kayaknya dia ada freeze Tapi gak tau kenapa dia gak pake freeze nya ya Karena spell nya yang keluar baru zap doang Kita cek aja kita cek Kita cek dulu Oh dia ternyata gak ada freeze teman-teman Dia hanya cyclehawk aja dia main ya Kita lanjut lagi Kita udah dapet 9 win sekarang Kita mau menuju ke 12 dulu Di video kali ini Kita menuju ke 12 dulu Karena saya yakin Ini akan bermanfaat Buat teman-teman yang bingung Deck apa yang bisa dipakai ya Barangkali kalian belum mainin challenge ini Atau belum kalah di challenge kali ini Nanti saya akan lanjutin Di video selanjutnya Sampai berapa kali saya win Atau kemenangan saya ya teman-teman Kita pake Electro Dragon Karena dia eksekusioner Oke kita pake MM disini Dan kita pake Garci kita gak ke depan Karena ini berbahaya Dan kita akan pakai Kita tunggu dulu Oke kita Oh dia punya freeze teman-teman Sayang banget ya Oke 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 Sabar dulu Kita pake Pencahayaan lagi Dari sebelah sini saja Oke dia menggunakan Mega Knight nya teman-teman Disini saya akan pake Miner saya untuk menahan Mega Knight Semoga jangan loncat dulu Oke Mega Knight nya gak loncat dulu Kita akan pake Garci disini Untuk menahan Apa itu Elite Barbarian lawan Kita akan push dia dua line Seperti ini Kita tunggu dulu teman-teman Karena disini Dia masih memiliki Valkyrie nya ya Kita pake Electro Dragon disini Kita bisa dapet hit di sebelah kiri ya teman-teman ya Kita pake Prince di sebelah sini Untuk Knight lawan Intinya kalau kalian pake deck nya itu Jangan bingung aja teman-teman Jadi cepet-cepet cycle kartu kalian Jangan sampai kalian itu bingung sendiri Karena elixir kalian menumpuk ya Jangan sampai itu ya Sekali lagi Oke kita akan bertahan dulu Kita akan pake giant disini Untuk menahan Elite Barbarian nya Kita pake Garci disini Wah Valkyrie nya Ngehit main sakit teman-teman Kita akan pake MM disini Kita tinggal save Inferno Tower nya aja Kalau enggak kita main Raja Karena Electro Dragon udah bisa ngereset Inferno Tower lawan ya Nah disini kita udah dapet satu tower lawan Udah aman Terus kita akan push lagi aja Ke line yang sebelah Disini kita tambahkan giant Kemudian Electro Dragon lagi Dua Electro Dragon Kalian bisa liat teman-teman Struman nya ini gak ada duanya teman-teman Dua Struman nya ini ya Kita save dulu disini Biar mati semua XC nya sama Net nya Dan kita langsung push dengan Miner ke depan langsung ke tower nya Oke teman-teman Dan kayaknya lawan udah mulai bingung ya Ini dari dengan permainan kita yang Terlalu cepat ya teman-teman ya Deck nya aneh-aneh sih ya Lawan kita ini Mungkin karena Double Elixir Jadi dia mau spam-spam terus ya Kalian bisa liat teman-teman Inferno Tower nya gak kepake Karena Inferno Dragon kita ya Oke teman-teman kita bisa menangin Match ke sembilan ini Artinya kita udah bisa masuk Ke match yang ke sepuluh ya teman-teman Dan skor nya masih Di sepuluh kosong Nomor kita langsung aja Oh disini di sebelah sini Kita udah dapet ini teman-teman Udah dapet Legendary Chess Nah ini kita mendapatkan lawan JP Resen dari Plain Kucci Kopi Kita pake MM Karang Mainer nya Oke Dan kita akan pake Electro Dragon kita Nggak usah takut-takut pokoknya Karena cycle nya ini Tergolong sangat cepat Deck ini ya Kita akan Pake guards dulu disini Kita save dulu ke arah Ininya Clone nya Karena itu berbahaya Clone nya Nah disini kita akan push dia teman-teman Oh 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 Sakit banget gila Batch nya Oke kita mulai push sekarang Gila 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 Ternyata dia yang main clone teman-teman Nah dia belum tau ya Saya pake spell ini Spell saya poison pak Kita akan poisonin aja nih teman-teman Oke kita poison sekarang Kita ambil dengan miner itunya Kita balik lagi cycle ke arah giant Kemudian kita akan pake Electro Dragon lagi Karena pertahanan udaranya Hanya Batch dan juga Night Beach dan juga Itu teman-teman Apa satu lagi tuh Nah itu dia Dart Goblin Nah disini kayaknya kita udah dapet hit yang sangat sakit Dan Dart Goblin nya kayaknya udah bisa mati juga Oh belum bisa ya Kalau ada suara hujan Mohon maaf Karena hujan nya ini bener-bener Dres banget disini Kita akan pake Guards kita disini Kemudian MM Kemudian kita save aja disini Ke arah Batch nya Yang sangat-sangat mengganggu Kemudian kita tunggu dulu Oke kita kayaknya udah bisa dapetin Tawar sebelah kiri ya teman-teman Kita akan tinggal aja Tawar sebelah kanan Kita pake guard disini Untuk main miner Kemudian kita akan pake Prince disini langsung Menuju ke arah tower Sebelah kanan Oke saya Kira Sekarang kita akan Poison aja Di sebelah sini Ke arah itu Kemudian kita pake disini Miner kita Sehingga kita bisa mendapatkan Guards lagi Guards yang sekian kalinya Untuk ini teman-teman Untuk menahan Miner lawan Karena dia cuma nyerang Dari miner Nah kita guards lagi disini Nah kita udah dapet 2 tower Sedangkan dia masih kebingungan Untuk mendapatkan 1 tower Kita fokus Defensive Di sebelah kiri Teman-teman sekarang Untuk menahan tower kita Sehingga tidak hancur ya teman-teman Sehingga kita gak usah Terlalu lama Mainin chance ini Cukup 3 menit aja ya 1 match Maksimal 3 menit Oke teman-teman Kayaknya kita udah bisa menang Inchance kali ini Oh berbahaya Kita poison dulu disini teman-teman Ini berbahaya sekali Kita poison dulu Oh kayaknya dia bisa dapetin Tower saya sebelah kiri Kita bertahan dulu teman-teman Tapi dalam sisi lain Saya juga bisa dapetin King tower dia ya Jadinya Saya udah bisa menangin Challenge kali ini Oke kita udah dapet Kemenangan lagi Artinya kita udah 11 win Kita sekarang bisa membuka Atau mendapatkan Chess Legendary Chess Kita buka sekarang Semoga lumberjack Ya teman-teman ya Dan legendary yang kita dapatkan Adalah Oh ternyata naik beats Apa gara-gara lawannya naik beats juga ya Dan kita udah dapet 11 kosong Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Kita lanjut gas lagi Lawan saya kali ini Pay to play Dari Grand Sorsi Oke Saya akan pake jain langsung Teman-teman menuju ke tower dia Sebelah kanan Agak pilak teman-teman Kita akan siapkan poison Ketika dia akan menggunakan Apapun kartu yang dia gunakan Kita akan poison di Sebelah sini saja Oke Dan kita akan ambil Witch nya Oke Dia udah mengeluarkan Berapa kartu yang teman-teman Kalian bisa lihat juga Kita akan pake set aja disini Kita akan pake guards disini Oh dia udah menggunakan witch nya Kita akan coba push disini Sebelah kiri Dia sisa memiliki ini Wizard ya teman-teman Waduh sayang banget Apa nama Electro dragon saya Hancur teman-teman Kita sekarang lanjut Defense sebelah kanan Kita akan sergap dengan ini Kemudian kita Zep dulu disini Kita pegars disini Boleh juga ya Pertahanan lawan Oh dia miliki golem pak Kita akan poison dulu disini Kita gak usah ambil resiko Disini resiko Atau Musuh kita adalah Wizard nya ya teman-teman Kalian bisa lihat Wizard nya udah keluar Kita culik dulu Wizard nya Karena ini akan susah banget Jika kita gak bisa Nyulik wizard nya Oke Kita udah bisa Hancurin golem nya Sekarang kita akan pake MM Sekarang kita akan pake Giant kita Dan prince kita Masih ada darah Kita tinggal poison aja Di sebelah sini Wah sayang banget itu Oh inferno tower nya Miss teman-teman Kita bisa Zep disini Zep Oke kita dapet Hit yang lumayan sakit Ketor dia sebelah kanan Kita akan coba Dengan elektro Diagon lagi Sebelah sini Kita coba Dengan prince Langsung Oke sekarang kita akan coba Tahan aja push nya disini Karena kita akan membuat Counter attack Yang sangat sakit Buat lawan Kita Giant Kemudian kita Poison dulu aja Kara Witch nya Sehingga prince bisa Charge Kita setiap ada Inferno tower Nah prince nya bisa dapetin Witch Dan disini kita Kayaknya udah bisa dapetin Tower dia sebelah kanan Ya teman-teman Dari efek Kita menahan Demake di tower Sebelah kanan kita Juga tadi Sisa 1046 Disini kita cycle Balik aja ke Electro dragon Maksud saya Kemudian kita Akan pakai MM atau prince Mungkin kita coba Lihat dulu Kita prince aja Disini Kemudian kita bisa Kasih 2 tanker Disini ya Untuk menahan Demake dengan Miner dan juga Giant Disini Dan kayaknya kita Udah bisa menangin Challenge kali ini Dan akhirnya kita Bisa mendapatkan Skor 12-0 Di challenge kali ini Jadi semoga Bermanfaat Deck ini Dan Ketemu di next video Sampai sejauh Mana kan saya bisa Mendapatkan kemenangan Di challenge Holiday Tournament ini Thanks teman-teman Dan goodbye